Ya, Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memamparkan beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Jambi pada tahun 2022 lalu yang masih menjadi catatan DPRD Kota Jambi selaku pengawasan. Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Jambi, M. Yasir, meminta agar Pemkau Jambi dapat fokus menangani banjir yang terjadi di beberapa lokasi yang dekat dengan sekolah-sekolah. Hal ini tentunya agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar saat banjir melanda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan beberapa catatan terkait permasalahan yang masih belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi di tahun 2022 lalu. Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Jambi, M. Yasir, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang belum terselesaikan oleh pemerintah Kota Jambi ialah mengenai banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Jambi. Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi tersebut meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan banjir ini, terutama titik lokasi yang berada di dekat sekolah-sekolah, agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar ketika banjir melanda. Sekarang kualitas untuk diselesaikan di tahun selanjutnya adalah yang di persoalan banjir. Karena persoalan banjir masih sering terjadi pergenangan air, khususnya di wilayah sekolah-sekolah, persoalan umum yang terselesaikan. Kami melihat karena anggaran itu memang harus fokus di persoalan banjir, terutama di uduri, harus ada solusi yang jelas apa keberpihakan pemerintah kota terhadap wilayah-wilayah banjir, misalnya di uduri, apalagi ada di situ sekolah, harus diselesaikan secara sempat. Tapi di tahun 2002 sudah ada mengurai persoalan banjir, terutama karena ada anggaran di sekolah itu untuk penimbunan halaman, itu sudah dilakukan. Kami mengucapkan terima kasih atas respon pemerintah kota terhadap itu.